Hai Oke balik lagi di channel saya kali ini saya mau coba rakit ya micin atau drone prasuk yang ukuran 75 mm dengan kamera yang lumayan bagus di footage nya jadi apa aja yang diperluin yang pertama yang jelas ini ada FC nya ya FC nya saya pakai wop light terus untuk framenya saya pakai yang ukuran 75 mm ini punya nya LDIRC untuk baling-balingnya saya pakai game fan ukuran 40 mm yang tiga blade ya yang kayak gini untuk canopy nya ini yang model gini nih biar bisa dipasangin sama kamera yang bagusan jadi ada mount di sisi kanan sama kirinya nih untuk motornya saya pakai punya LDIRC yang 720 ya ini cocok soalnya dengan frame yang 75 mm ini ini brush at ada dua pasang ya jadi total 4 CW sama CCW clockwise sama counter clockwise untuk VTX sama kameranya yang VTX nya itu saya pakai yang nameless RC ya yang nano 400 ini ukurannya kecil seperti ini nah ini kecil banget nih cocok untuk ngurangin bobot nanti ketika dipasang di framenya untuk kameranya itu saya pakai kadexn nano kadexn nano ini udah bagus gambarnya ya secara color sama kecernihan itu udah cukup bagus banget resolusinya di 1200 tvl rasio nya 169 sistemnya bisa NTSC atau PAL Oke nggak usah lama-lama langsung kita coba rakit aja ya Oke yang pertama saya mau ganti konektor konektor baterai nya ya dari yang PH2.0 ke BT2.0 tujuannya buat apa kalau konektor yang seperti ini nih apalagi ini belum solid pin itu baterai ketika dicolok ke sini voltasenya yang dari full charge itu langsung turun jauh beda dengan kalau kita pakai konektor BT2.0 ini dapat meminimalisir voltage sec ketika pertama kali colok baterai selanjutnya kita akan pasang konektor BT2.0 ini ke FC nya kalau konektor BT2.0 itu yang positif itu yang biru ya yang negatif itu yang putih Oke kita solder aja cara nyoldernya kalau ada dua pet kayak gini ini karena saya tangan kanan ya bukan kidal jadi kalau mau nyolder itu biasakan mulai dari yang sebelah kiri jadi yang plus dulu baru yang minus oke hasilnya kira-kira kayak gini kalau ada kelebihan timanya kita bisa potong nih pakai tangan nameless RC nano VTX ini kan ada empat kabel nanti yang dipakai itu cuman yang kuning hitam sama merah yang ini nggak dipakai nih jadi ini bisa di abaikan aja nah untuk VTX nya ini udah saya solder ya jadi yang kita pakai itu cuma 3 kabel aja merah hitam sama yang kuning lalu jangan lupa antene nya ambil pasang terus ini saya kasih heat shrink biar nggak kemana-mana nih antene nya sama kabelnya nih nggak cepat putus nah nanti untuk yang kabel kuning ini ini nanti akan connect ke kamera terus untuk yang merah sama hitam ini nanti akan connect ke sini ke 5 volt sama ground yang merah ke 5 volt karena untuk nyalain VTX ini ternyata saya baca butuh 5 volt ya kemudian yang hitam ini ke ground oke kira-kira hasil akhirnya kayak gini ya jadi karena pad 5 volt di wuplet ini cuman satu doang jadinya yang dari VTX sama kamera itu aku jadikan satu di sini ya kemudian tuh grownya juga oke jadi sebelum dipasang di frame kita mau coba dulu ya yang kita solder sini itu udah berfungsi dengan baik dan benar atau belum jadi kita akan colokin baterai nih terus kita coba search kameranya itu bisa dapat apa enggak oke langsung kita coba aja ya kita colokin oke VTX nya udah nyala tinggal kita coba search apakah bisa muncul gambarnya nah oke kayaknya ini udah muncul nih udah bisa nah kan oke berarti pemasangan FC VTX dan kamera itu berhasil tinggal kita rangkai di frame propeller sama motornya untuk pasang motor kita nggak boleh sembarangan ya jadi ini motor quadcopter itu ada 4 buah motor nah untuk arah putarannya itu ada aturannya biasanya kalau untuk drone brush shot ini ya putaran arahnya itu props in jadi yang sebelah kiri ini putarannya searah jarum jam yang sebelah kanan sini itu berlawan arah jarum jam terus yang nyilang seperti ini ini akan sama nih kayak yang ini itu pasti sama dengan yang ini yang ini putarannya juga akan sama dengan yang ini yang ini searah dengan jarum jam kita lihat di posternya disini searah jarum jam berarti yang CW ya clockwise ini yang RB berarti red and blue kabelnya berarti yang ini berarti yang kabel merah sama biru itu akan dipasang disini sementara untuk kabel yang satunya berlawanan arah jarum jam itu yang black and white kemudian yang berlawanan dengan arah jarum jam itu CCW counter clockwise itu black and white hitam dan putih yang ini berarti ada di sebelah sini ini tinggal pasang aja sini nah ini arah quadcopter nya atau arah drone nya itu ke arah atas ya nah ini tinggal nyesuaikan aja yang biru sama merah itu di sebelah sini sama sini yang hitam sama putih itu sebelah sini sama sini oke selanjutnya kita coba pasang FC nya ya ini ngadepnya ke atas ini ada tanda panahnya ke atas jadi kita pasang itu seperti ini ya kita pasang dulu seperti ini abis itu kita tinggal pasang motornya satu per satu abis itu kita tinggal pasang motornya satu per satu oke sebelum kita rapiin ya kita mau flash nih flash ulang firmware atau silverware yang ada di bawaannya woplet ini nah itu kita butuh alat yang namanya ini nih ST link P2 nah yang teman-teman perlu tahu untuk nge flash ulang itu yang dibutuhkan itu sebenarnya cuma tiga titik atau tiga kabel aja ya itu yang nanti kita butuhkan itu di titik yang ini nih SD IO itu SCLK sama ground yang nanti kita sambungkan ke ST link ini ini nggak nggak harus disolder sih yang penting bisa connect karena cuma sementara kan nge flash juga cuma beberapa detik doang jadi kita coba tempelin aja nih kalau udah itu kita tinggal flash flashnya itu ada dua cara ya bisa lewat komputer atau yang paling gampang juga bisa lewat handphone untuk nge flash itu kita perlu connect ke baterai ya yang pertama yang saya tunjukkan ini nge flash menggunakan handphone ya artinya file binary nya untuk custom silverware nya itu udah kita copy kan dulu ke handphone dan untuk nge flashnya itu kita pakai aplikasi namanya ST link nah ini ya kelihatan ST link itu kita buka yang pertama kita perlu colokan baterainya dulu nih nah jika sudah kita tinggal colokan ini ke handphone kita nah handphone kita harus support USB OTG ya nah saya pakai bantuan adapter ini yang konversi untuk type C ke USB E biasa seperti ini biasanya kalau bawaan pabrik itu di lock kita coba cek aja untuk yang buplat ini ya caranya pencetnya sebelah kanan atas itu kita cek di option bite nah ini dia akan membaca nah pastikan di readout protection itu ada di level 0 kalau misalkan punya kalian atau yang kalian baru pertama kali beli itu masih di level 1 atau level 2 itu set aja di level 0 dulu kemudian ketik apply ini karena ternyata bawaan yang saya beli baru itu udah level 0 jadi kita nggak perlu ganti apapun disini kita cancel aja nah kalau udah seperti itu kita tinggal lakukan flash aja caranya yaitu pertama kita load file nya dulu kita cari nah file nya ini namanya punya saya itu ada di custom silverware.hack ya akhiran ekstensi filenya itu namanya .hack ini kita pilih aja kita klik ok nah kalau udah seperti ini yang ada di firmware filenya itu udah ngarah ke file yang benar itu kita tinggal load file to flash ok ok nah ketika ada kata kata operation complete success ini berarti firmware udah berhasil di flash itu kita tinggal ok kita keluar aplikasi kita tinggal caput kemudian baterai nya kita caput juga nah ini makanya saya tunjukkan kenapa ini nggak perlu disolder karena biar gampang untuk nyopot nya nih nah seperti ini ok kira-kira seperti itu ya untuk nge flash lewat handphone nah ketika udah di flash kita tinggal merapikan aja nih kita tinggal pasang kanopi nya pasang kameranya sama pasang troplernya ok yang pertama kita pasang baling baling nya ya nah baling baling nya ini jangan sampai kebalik ya ini contohnya nah kalau ini berarti nge arah nya ke searah jarum jam CW lah ya arah nya ke kanan kalau yang model nya seperti ini berarti berlawanan arah jarum jam arah nya ke kiri searah dengan jarum jam itu dipasangnya di sebelah sini ini yang searah dengan jarum jam lagi itu dipasangnya di menyilang seperti ini yang berlawanan dengan arah jarum jam itu di sisi kanan atas yang sama juga ada di kiri bawah menyilang oke kita tinggal pasang kanopi nya oke ini hasil akhirnya ya yang udah dirapikan kemudian udah dipasang kanopi kamera hasilnya kira-kira seperti ini ya satu lagi kalau kita mau rakit micin itu usahakan antena yang ada di drone ini jangan sampai ke halangan atau jangan sampai ada di dalam kanopi ya ini contohnya kayak gini nih ini antena VTX ini saya keluarin sama ini antena RX ini juga posisinya juga keluar jadi gak ke halangan atau ada di dalam kanopi tujuannya sih untuk memperbagus penerimaan sinyal baik itu untuk video ataupun untuk remote oke sekarang kita coba timbang ya di angka berapa sih ini yang ngasih rakitan kita ada di 32 gram oke paling segitu dulu kita coba lihat format terbangnya ya besok sembari kita lihat hasil footage videonya kalau kita pakai kadexn ya itu hasilnya seperti apa harusnya sih bagus ya tapi kita gak tahu kita coba aja ya nanti besok ya oke terima kasih udah menonton sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya oke thank you